Ganjar Pranoh Mahfud MD menjadi calon presiden dan wakil presiden pilihan Genasi Z atau Gen Z. Hal itu terbukti dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Mahfud mendapat elektabilitas 34,9 persen. Kemudian disusul pasangan Prabowo Gibran dengan elektabilitas 33,1 persen. Sementara elektabilitas Anies Mohaimin 26,1 persen. Survei ini dilakukan pada 16 hingga 21 Desember 2023 di 34 provinsi dengan populasi survei Gen Z atau usia 17 hingga 23 tahun.